Hai Sobat, di episode Berbagi Cerita kali ini kita akan ketemu seorang influencer, pengusaha kuliner dan sekaligus ibu rumah tangga yang sukses dan humble. Gimana cerita serunya? Kita simak saja Berbagi Cerita kali ini. Hai, halo, aku Lenita Putri. Ini nama Instagramku atleonilux. Aku ibu dua anak dan kegiatan kesibukanku sehari-hari sama seperti ibu-ibu yang lainnya juga. Ngurus rumah tangga, terus juga kan terjemput anak sekolah. Aku juga olahraga, rajin olahraga, paling enggak minimal seminggu dua kali. Terima kasih telah menonton! Aku favoritnya so far olahraga, aku yoga. Yoga swing, power swing, jadi olahraga dengan tali. Jadi kayak lebih men-challenge gitu, terus juga untuk menjaga stamina. Banyak benefit sih, kayak gak gampang sakit, terus juga kayak lebih pede gitu, mau pake baju apa aja, mau dalam konteks suasana, apa aja kayak langsung enak gitu badan kalau kita rajin olahraga. Jadi kayak udah, jadi kayak kebutuhan gitu, enggak bisa kalau lepas dari olahraga. Terima kasih telah menonton! 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 Karena ya aku percaya bahwa pekerjaan suatu usaha yang kita lakukan dengan senang hati Kita happy ngejalanin yang gak akan ngerasa capek dan kayak gak ada bosennya gitu Karena usaha kuliner itu usaha yang cukup maju ya di Semarang ya Dan kayak improvement-nya cepat, dinamis, inovasi-inovasi dan inspirasi yang bisa aku dapat Dari lingkungan, dari media cetak, media TV dan semuanya Jadi kayak itu lebih membuat aku terinspirasi gitu dan terus berinovasi Karena background dari keluarga aku tuh kuliner dan memang catering Jadi kayak aku bisa bilang ini kayak bisnis keluarga ya Jadi kayak ibuku, mamiku itu suka masak, itu suka eksplor makanan-makanan berat Kayak apa sih masakan jawa tradisional, nasi kuning, uduk, apalagi ya langgi gitu Terus kita sekarang improvement ke beberapa sajian yang lain Jadi kayak mendarah daging, kayak aku tuh tipenya kalau gak makan dari situ kayak belum makan Jadi dari background itu aku ingin improve, ingin ada improvisasi ya ke arah situ Kayak aku tuh gak punya, gak punya apa, gak punya passion gitu di dunia Kayak dessert, atau drinks, atau minuman gitu Aku lebih ke makanan berat gitu Cuman, cuman, cuman sekarang karena aku punya line bisnis we made on the go Jadi kayak karena saya lebih hidup sehat, aku rajin olahraga Jadi aku mengidealiskan we made on the go ku itu jadi sajian salat Jadi lebih sehat, jadi kayak kita gak perlu makan berat Dengan makan sayur yang cukup dan juga protein, kayak udah oke Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 plus program Fakultas fakultas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati dibuat selamat menikmati UMKM selamat menikmati dari selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Kota Semarang sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Keseharian saya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, khususnya pasca pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama memastikan tempat-tempat hiburan, tempat-tempat pariwisata itu dapat kembali beroperasional, tetapi tentunya menjaga agar sesuai dengan protokol kesehatan. Selain tempat wisata dan tempat hiburan, tentunya aktivitas-aktivitas seni dan budaya yang dilakukan oleh masyarakat, itu pun harus sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga kita semua dapat beraktivitas secara atau sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Mulai dari pagi sampai dengan malam hari, biasanya saya berdatang ke kantor mulai dari jam 7.30 pagi, kemudian aktivitas, kadang di kantor administrasi dan juga ke lapangan, kemudian selesai pekerjaan, itu yang nggak pasti, kadang-kadang sampai jam 5 sore dan sering juga sampai jam 9 malam. Mulai dari pagi hari, kami melakukan aktivitas bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif yang dinamakan Gerakan Bisa, bersih, indah, sehat, dan aman, disingkat jadi Gerakan Bisa. Inti Gerakan Bisa ini adalah bagaimana memberdayakan masyarakat dan juga pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Semarang untuk dapat juga memberikan stimulus kepada mereka melakukan kegiatan bersih-bersih khususnya di tempat-tempat wisata di Kota Semarang. Kota Semarang Alhamdulillah mendapatkan tempat 4 lokasi yang pertama kemarin kita lakukan bersama-sama di obyek wisata Kua Krio. Kemudian di Masjid Agung Semarang, Kota Lama, dan yang terakhir adalah di Semangsu atau Kebun Binatang Semarang. Yang dilakukan di Kua Krio kemarin merupakan salah satu tempat wisata yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di mana di situ ada kearifan lokal yaitu monyet ekor panjang yang jumlahnya ada ratusan sehingga cukup menarik juga. Kita membersihkan sambil melihat atraksi dari monyet-monyet itu salah satunya adalah panjat binang. Kalau biasanya kita melihat panjat binang itu dilakukan oleh orang, ini panjat binang tapi dilakukan oleh monyet dan itu cukup menarik untuk ditonton. penonton pelaku-pelaku yang melakukan Gerakan Bisa ini. Pada saat kita melakukan Gerakan Bisa atau bersih-bersih kawasan wisata, kebetulan kami juga mendapatkan tamu dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri kebetulan beberapa waktu yang lalu itu mengadakan lomba inovasi new normal dalam bentuk video berdurasi 1,5 menit yang menggambarkan bagaimana kesiapan Kota Semarang menghadapi kondisi baru normal pasca pandemi COVID-19 ini. dan Alhamdulillah dari tujuh sektor yang dilombakan, Kota Semarang mendapatkan lima penghargaan. Tempat wisata atau sektor wisata mendapatkan juara satu. Sehingga dari tim Kementerian Dalam Negeri beserta dengan influencer-nya datang ke Kota Semarang untuk melihat aktivitas yang dilakukan Kota Semarang, khususnya dalam persiapan menghadapi kondisi atau adaptasi kebiasaan baru. BUMN Kunung Kitul Kementerian Dalam Negeri ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari empat berita penggunaannya adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar single-bagi. Untuk PLN kami menyaminkan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran B20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap rumah BUMN Kunung Kitul, pinaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sitahnya. Rumah BUMN Kunung Kitul dari Yogyakarta untuk ini. Terima kasih telah menonton! Fakultas Teknik Universitas Dianus Wantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keiluman mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin join program dengan perkeluan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dianus Wantoro memiliki tiga program studi, program strata satu teknik elektro, program strata satu teknik industri, dan program strata satu teknik biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dianus Wantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Jadi, rumah BUMN Gunung Kitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari empat berita program ini adalah ekspor. Kemudian, kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Singgol, untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi, selama dua tahun ini, kami diajak untuk ikut pameran di 20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di 20. Kami berharap, rumah BUMN Gunung Kitul, binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan di tanah rumah BUMN Gunung Kitul dari Yogyakarta untuk ini. Selain melakukan aktivitas bersih-bersih di kawasan wisata, kita juga mencoba suatu atraksi baru atau aktivitas baru yaitu jet ski. Jadi, jet ski ini perpaduan antara wisata dan juga olahraga atau biasa spot turism ya. Jets ski ini dilakukan di sungai banjir kanal barat dan juga pantai marini. Nah, di situ kita memperkenalkan suatu tempat wisata atau objek, apa, daya tarik wisata yang baru di kota Semarang. Jet ski ini dilakukan di sungai banjir kanal barat dan juga pantai Marina dimana kita bisa melihat keindahan kota Semarang dari laut dan itu sesuatu yang baru di kota Semarang bisa dinikmati kalau di pantai jet ski itu hanya bisa di laut saja tetapi kota Semarang ini kita bisa menyusuri sungai yang ada di kota Semarang dan itu cukup menarik selamat menikmati selamat menikmati kita main bersama-sama dengan Mbak Dina Bule dan juga beberapa teman-teman komunitas yang cinta dengan olahraga jet ski ini beraktifitas dan surprise juga selain kita selain mencoba juga kita memastikan bahwa olahraga itu pun sudah dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan selamat menikmati 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 bantuan lauk siap saji, di mana bantuan itu diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif yang mengalami dampak atau yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Uniknya adalah di dalam kegiatan balasa ini, dari Kementerian Pariwisata menggandeng juga UMKM yang ada di Kota Semarang. Sehingga bahan-bahan yang diberikan atau bantuan lauk siap saji yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak ini pun berasal dari UMKM yang ada di Kota Semarang. Sehingga dari Semarang untuk Semarang dan dilaksanakan kegiatannya di Kota Semarang. Diberikan kepada 147 pelaku ekonomi kreatif yang terdampak. Bantuannya macam-macam, ada bahan pokok, kemudian lauk pauk yang siap saji. Semarang Zoo atau Taman Satwa Semarang itu sudah dibuka kembali oleh Bapak Wali Kota Alhamdulillah sejak tanggal 15 Juli 2020. Respon masyarakat cukup bagus sekali, khususnya karena kami mempunyai ikon baru di saat pandemi COVID. Kemudian mulai dari bulan Maret, Semarang Zoo ini mengalami tutup operasional sampai dengan Juli. Alhamdulillah ada kabar baik, yaitu kelahiran dari dua ekor harimau, harimau penggala yang kemudian diberikan nama oleh Bapak Wali Kota, Kofi dan Vivid, sehingga kalau disingkat menjadi COVID. Itu dua harimau penggala betina. Sekarang ikon baru itu, dua harimau itu selalu juga kita atraksikan pada hari-hari tertentu. Dan antusias masyarakat cukup baik. Banyak pengunjung yang datang ke Semarang Zoo memang ingin melihat perkembangan dari dua anak harimau itu. Jadi rumah BUMN Gunung Gitel ini dibangun oleh BUMN Gunung Gitel. Untuk mendampingi UMKM, agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari empat proyektor penggala ini adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran ke-20. Kemudian kami diajak untuk kemarin pameran ke-20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitel, binaan PT PLN Persero, dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan di-tahun. Rumah BUMN Gunung Gitel dari Kecataka untuk dunia. Program Studi Sarjana Terampan Manajemen Perhotelan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan perhotelan khususnya dalam bidang perencanaan, produksi, pengawasan, dan pengelolaan perhotelan serta jasa industri lainnya dalam bidang perhotelan. Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini menuntut industri perhotelan untuk berdaya saing tinggi dengan menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Manajemen perhotelan Udinus mempersiapkan kompetensi seperti housekeeping, front office, hingga food and beverage. Prodi ini memiliki komitmen untuk mempersiapkan mahasiswa yang ingin mempelajari praktik dan teori perhotelan hingga level manajerial. Kami mahasiswa Sarjana Terampan Manajemen Perhotelan dibekali dengan kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin. Diampu oleh dosen yang memiliki kualitas S2 hingga S3 membuat kami menjadi mahasiswa bersertifikasi yang profesional. sehingga kami memiliki kepercayaan diri untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Sarjana Terampan Manajemen Perhotelan A Place to Nurture Profesionalism. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menunggu kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Sertai Ekonomi bergabungan bersama kami! Hai, udah tahu belum mau kuliah di mana? Gabung yuk di Progdi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Udinus. Dengan program studi yang bermutu unggul di bidang bahasa, sastra, dan budaya Inggris yang berbasis teknologi informasi, komunikasi, dan kewirausahaan. Kalian gak bakal nyesel gabung di Progdi Bahasa Inggris Udinus. Ups, gak coba itu. Di Progdi Bahasa Inggris ada yang namanya Kurikulum English Plus sama Students Mobility. Bikin kalian punya kesempatan kuliah di kampus luar negeri. Yang serunya lagi, ada tiga peminatan nih. Linguistic, Literature, dan Translation. Asik kan? Lulusan kalau di Bahasa Inggris Kalian bisa jadi Jurnalis Public Relations Officer License Officer Cruise Ship Officer Foreign Embassy Staff Lecturer Teaching Staff Professional Translator Interpreter TV Translator Dan masih banyak lagi. So, langsung daftar aja di pmb.dinos.ac.id Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianus Wantoro Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif Menghasilkan lulusan berkualitas penuh kreativitas Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas Fasilkom Udinus Enjoy with Dekmo Kreativ Jurnalis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini uniknya bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berbeda banget dengan aktivitas saya sebelumnya Sebelumnya kami di Sekretariat Daerah Jadi pekerjaan lebih banyak ke sifatnya administratif Tapi kemudian kami ditugaskan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kegiatannya cukup beragam Mulai dari administratif sampai harus turun ke lapangan Khususnya ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan Apalagi pasca pandemi COVID ini Kami harus menghidupkan lagi roda perekonomian Melalui dibukanya kembali aktivitas tempat wisata Tempat hiburan yang ada di kota Semarang Serta aktivitas seni dan budaya Mulai dari pembukaan tempat-tempat hiburan Karaoke, spa, bar, lounge dan beberapa tempat hiburan yang lain Dibukanya destinasi wisata di kota Semarang Dari yang dimiliki oleh pemerintah sampai yang dikelola oleh swasta Seperti Gua Kreyo, Tinjo Moyo Kemudian juga Lawang Sewu Dan juga khususnya di Semarang Su ini Dan aktivitas yang lain yang juga membutuhkan Kita harus turun langsung ke lapangan Itu uniknya dan disitu seninya Harapan kami khususnya dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan juga dari pemerintah kota Semarang Ini untuk kedepannya Kami paham bahwa saat ini Pandemi COVID-19 masih melanda di kota Semarang Kondisinya kota Semarang masih banyak yang terkena dampaknya Masih banyak juga yang mengalami positif COVID-19 Sehingga kami cukup priatin Jadi pesan kami tetap jaga kesehatan Tetapi kita tidak bisa seperti ini terus Aktivitas harus rutin dijalankan Karena roda perekonomian harus tetap berjalan Sehingga jaga keseimbangan antara Melakukan aktivitas rutin Untuk menonjang perekonomian Dan juga jaga kesehatan Serta satu lagi Kalau di sektor pariwisata Jangan lupa bahagia Buat saya sendiri Kadang-kadang saya juga merasakan Satu hari aktivitas Mulai dari pagi Yang kadang-kadang selesainya Sampai malam hari Itu kadang capek juga Apalagi dengan kondisi COVID-19 Yang membuat kami juga tidak tahu Harus seperti apa Tetapi yang membuat kami termotivasi itu adalah Di luar sana banyak sekali orang yang mengharapkan Sektor pariwisata itu dapat berkembang Sehingga mari kita jaga kesehatan Mari kita segera beraktivitas secara normal lagi Dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru Sehingga adaptasi kebiasaan baru ini Ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita selanjutnya Dan perekonomian dapat pulih Seperti sediakala Tetap maju sektor pariwisata Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!